Intro Halo, selamat datang di channel Youtube Lohse Ferdi Hari ini Lohse akan membahas sebuah artikel yang ditulis oleh Filipla Yang mengklarifikasi beberapa berita negatif yang ditulis pada beberapa artikel soal game Aksi Infinity Jadi di artikel ini, Filipla mencoba untuk menjelaskan dari standpointnya tim developer game Aksi Infinity Terkait berita-berita negatif tersebut So, let's check this out Aksi Infinity tetap membangun di pasar bear Meluruskan narasi yang menyusatkan di berbagai berita seputar Aksi Infinity saat ini Sumbernya adalah fillonaxi.sustep.com Yang teman-teman bisa dapat linknya itu di kolom deskripsi di bagian bawah Oke, saya telah membaca beberapa berita negatif terkait Aksi Infinity akhir-akhir ini Tentu saja, saat kita memasuki pasar yang cenderung turun harga Artikel seperti ini tidak heran akan bermunculan Tetapi secara internal, semangat kami dalam membangun game ini lebih hidup dari sebelumnya Dan sekadar informasi bahwa kami saat ini masih giat merekrut tim baru Kami lahir dari pasar kripto yang cenderung turun harga bahkan ketika pasar sangat turun tajam Dan kami akan terus membangun melalui kondisi pasar seperti ini Saya biasanya tidak menulis tanggapan terhadap artikel yang ditulis tentang aksi Karena hal itu mengalihkan perhatian saya dari hal yang benar-benar penting Yaitu membangun sebuah produk untuk komunitas kami Namun, dengan efek negatif yang kuat dalam artikel baru-baru ini Saya merasa terdorong untuk menceritakan sisi kami Dari cerita di mana saya telah melihat ketidakakuratan dan kesimpulan yang menyesatkan Jadi kalau menurut Lawser, Phillip lah itu sempat terpengaruh soal beberapa berita negatif yang tersebar di internet belakangan ini Soal game Aksi Infinity Jadi dia menuliskanlah artikel ini Jadi kita lanjut baca ya Narasi terkait sebuah fase kancuran saat kita dalam sebuah fase membangun Poin pertama yang penting di sini adalah Banyak dari artikel ini ditulis di tengah peralihan kami dari Aksi Infinity Classic ke Origin Mereka melukiskan gambaran yang sangat tidak lengkap Dengan mendeskonstruksi dan mengevaluasi keadaan game serta ekosistem aksi saat ini Origin sedang dalam peluncuran early access Dengan banyak fitur yang masih belum dibangun Dan banyak area yang sedang kami tingkatkan secara aktif Seluruh sistem crafting dan ekonomi token belum ditambahkan ke dalam game Sangat tidak bijak untuk membuat sebuah kesimpulan kuat tentang game Aksi saat ini Karena sebagian besar mekanisme game dapat dan akan berubah Tentu saja perubahan itu akan memengaruhi ekosistem dan ekonomi Aksi secara keseluruhan Ekonomi Aksi Infinity Di Skymarfis, kami sangat menyadari bahwa Pemain dan volume dalam ekosistem Aksi Infinity menurun Karena ketidakseimbangan dalam desain game Aksi Infinity Dan tren penurunan pasar kripto yang lebih besar akhir-akhir ini Beberapa artikel negatif soal Aksi menegaskan bahwa Game Aksi tidak akan bertahan dalam jangka panjang Karena bergantung pada pertumbuhan pemain Namun, itulah yang akan diselesaikan oleh Origin Melalui sistem baru yang sedang dalam proses pengembangan Ada asumsi bahwa ekonomi game Web3 sebelumnya bergantung pada pertumbuhan pemain Sehingga akan selalu seperti itu Tetapi tidak sedemikian dengan Aksi Infinity Karena kami mulai meluncurkan lebih banyak sumber daya Dan mekanisme pembakaran sumber daya Ada banyak pemain berdedikasi dalam ekosistem yang siap dan bersedia berinvestasi dalam game ini Untuk naik ke pepan peringkat atau mengekspresikan diri mereka dengan kosmetik Kami hanya belum menyediakan jalan ini untuk para pemain Oke, lanjut Transisi play to earn menjadi play and earn Aksi Infinity berada dalam masa transisi besar Saat kami berevolusi menjadi model dan narasi yang lebih berkelanjutan di seluruh aspek game Beberapa artikel negatif soal Aksi secara konsisten menekankan bahwa Aksi Infinity hancur karena harga token Kekurangnya kemampuan pemain untuk menghasilkan Dan penurunan pemain aktif harian Namun, ini semua telah terjadi dalam siklus penurunan pasar kripto sebelumnya di game Aksi Infinity Dan kami saat ini masih berdiri dan lebih kuat dari sebelumnya Selama periode ini, sangat disayangkan Tetapi dapat diprediksi bahwa akan ada banyak pemain yang mungkin tidak selaras dengan model yang lebih berkelanjutan Akan berhenti bermain game ini Meninggalkan kami dengan pemain inti yang lebih kuat dan benar-benar memahami Menikmati dan percaya pada misi game ini Kami telah menerima ini dan kami dapat tumbuh dari sana Masih banyak pemain yang menyukai game Aksi Infinity dan menghargai kepemilikan aset mereka di dalam game Poin lainnya adalah bahwa kami belum melakukan upaya substansial apapun untuk pertumbuhan Karena kami masih dalam peluncuran awal untuk Aksi Origin Teknik marketing dari mulut ke mulut yang telah mendorong pertumbuhan untuk Aksi Infinity sangat fenomenal Tetapi masih ada berbagai macam teknik marketing yang belum kami sentuh Seperti dari iklan hingga pemasaran melalui influencer Sekali lagi, karena beberapa artikel negatif ini membuat kesimpulan berdasarkan pekerjaan yang sedang berjalan Artikel itu pun menegaskan bahwa penurunan jumlah pemain harian hanya akan berlanjut tanpa batas Perlu diketahui, game ini masih ada dengan beberapa peningkatan besar yang diluncurkan secara berkala hari demi hari Dan kami akan terus menghadirkan lebih banyak game yang menerapkan semua pembelajaran yang kami miliki dari waktu ke waktu Narasi bahwa kita berada dalam keadaan hampir punah dan kehabisan waktu adalah salah Jadi ini ditegaskan bahwa Aksi Infinity masih ada di sini membangun game yang bisa kita nikmati sebagai anggota komunitasnya Oke lanjut, bertahun-tahun untuk membangun Sebagian besar artikel negatif soal Aksi secara akurat menunjukkan bahwa Origin saat ini tersedia melalui unduhan langsung di desktop Melalui Mapish Hub atau APK atau TestFlight di Android atau iOS Namun mereka melukiskan gambaran seakan-akan kami sebagai game blockchain tidak dapat mendistribusikan Aksi Infinity di toko game besar manapun Perlu diketahui, ada banyak game blockchain lainnya sekarang sudah ada di toko aplikasi iOS dan Android Kami memiliki rencana lengkap dan terperinci untuk memperbarui Origin keadaan yang dapat disetujui dan didistribusikan melalui toko aplikasi tersebut Ketersediaan game Aksi Infinity Origin di toko aplikasi akan menjadi prioritas utama setelah Origin sepenuhnya diluncurkan Jadi ini adalah kisi-kisi yang menyatakan bahwa Origin itu nanti bisa main di Google Play dan di App Store-nya iOS Tinggal kita download aja di sana Dan itu merupakan prioritas utama mereka untuk bisa terbitkan di dua App Store tersebut Lanjut Gameplay LAN Mengenai LAN, beberapa artikel mengklaim bahwa proporsi nilai utama kami untuk LAN hanyalah bahwa nilainya akan naik seiring waktu Nilai dan tujuan LAN tidak pernah diindikasikan sebagai investasi yang akan meningkatkan nilai moneter Proporsi nilai selalu berfokus pada janji bahwa kami akan membuat game baru di LAN untuk pemain yang secara unik menggunakan blockchain dan token sebagai bagian dari gameplaynya Dengan UGC UGC ini adalah user generated content Atau konten yang dibuat pengguna menjadi salah satu komponen game di masa depan Jadi orang-orang yang main di LAN gameplay nanti itu bisa membuat konten game di dalam game Seperti beberapa waktu lalu langsung membahas white paper game Aksi Infinity Disitu sudah tertera jelas Oke Argumen utama yang menentang permainan LAN kami dan berbagai permainan lainnya dengan LAN adalah bahwa Krisis LAN yang tak terhindarkan akan terjadi karena LAN itu langka Diperlukan untuk produksi sumber daya dan memperoleh nilai dari lokasi tertentu Kesimpulan yang diambil adalah karena atribut ini spekulan yang tidak benar-benar menggunakan LAN akan membeli semuanya LAN akan tetap terbelakang dan tidak dapat digunakan Sementara harganya menjadi terlalu tinggi menyebabkan stagnasi ekonomi dan membatasi pertumbuhan pemain di masa depan Kesimpulan ini tidak selalu harus demikian Masih banyak yang harus dipecahkan Tetapi berikut adalah beberapa nuansa dan pemikiran seputar gameplay LAN kami Yang telah kami diskusikan dengan berbagai anggota di komunitas LAN Belum ada yang diputuskan Mereka hanya diskusi terbuka Jadi ini beberapa poin ya yang diskusi terbuka di komunitas LAN ya Pemilik LAN harus memainkan game dan membuat plot mereka produktif untuk mendapatkan nilai dari LAN tersebut Nah ini poin pertama ya Poin kedua Jika pemilik LAN tidak memainkan game untuk waktu yang lama Pemain lain berpotensi dapat menggunakan sumber daya dalam plot yang tidak dimainkan tersebut Nah ini ya Ini menarik Lanjut Akan ada cara bagi pemilik LAN untuk mendelegasikan LAN mereka kepada pengelola untuk membantu mengelola LAN plot milik mereka Nah ini juga menarik Jadi akan ada sistem kayak semacam schooler seperti itu ya kalau lo selihat di LAN Lanjut Pemain non pemilik LAN akan memiliki gameplay asimetris yang dibangun di dunia yang sama yang memungkinkan interaksi dan kolaborasi yang bermakna dengan pemilik LAN Tetapi mereka tidak perlu menjadi pemilik LAN jika mereka tidak mau Mereka dapat terus maju dan memainkan game yang sepenuhnya mengesankan dan lengkap tanpa memiliki LAN Secara bersamaan sistem akan terstruktur dimana semakin banyak pemain non pemilik LAN Semakin banyak pula keuntungan yang akan diuntungkan oleh pemilik LAN jika mereka aktif bermain Oke Nah ini beberapa ide yang cukup menarik soal LAN gameplay ya Nah di akhir tahun nanti akan dirilis Oke lanjut Keseluruhan gameplay untuk pemilik LAN akan berbeda dan unik dari gameplay untuk non pemilik LAN Kami sedang membangun game dari bawah ke atas untuk memenuhi berbagai jenis pemain Dengan cara dimana setiap pemain dapat menikmati dan bersemangat tentang pengalaman mereka dalam permainan Jenis sistem gameplay asimetris ini baru dan akan memiliki implikasi kompleks dengan tantangan yang mungkin belum pernah kita lihat sebelumnya Kami memahami beberapa orang mungkin skeptis Namun kami terus menerus meliput hal baru dalam segala hal yang kami lakukan di SkyMafis Dan kami akan mendorong hal baru tersebut meskipun itu berarti membuat beberapa kesalahan Dan akan berpotensi memunculkan penantang yang mencoba meruntukkan kami di sepanjang jalan Satu poin lain yang saya buat adalah seputar UGC Ya konten yang dibuat pengguna Saya setuju bahwa jika gameplay LAN dipusatkan di sekitar UGC Untuk menciptakan nilai maka itu akan sangat membatasi dan membebani orang-orang Untuk berpartisipasi karena aset LAN yang langka sehingga dapat merusak ekosistem Namun game LAN kami bukan hanya dunia terbuka yang bergantung pada UGC untuk konten di dalamnya Kami membuat game lengkap dengan konten untuk dimainkan semua orang Tidak diperlukan UGC Dengan itu di masa depan kami ingin memungkinkan UGC dengan cara yang aditif Dan dapat diakses yang menciptakan nilai baru dalam permainan Jadi UGC itu akan ada ke depannya di masa depan Kita bisa buat konten di dalam game Kita bisa buat game di dalam game Namun itu bukan hal yang utama yang disampaikan oleh Filip lain Ketika LAN gameplay itu dirilis Orang-orang sudah bisa menikmati konten yang ada di dalam game tersebut Sudah bisa memainkan game itu Karena sudah ada kontennya Sudah ada gameplaynya Nah kalau misalnya nanti ke depannya Para user atau pemain-pemain game ini Mau nambahkan konten baru di LAN gameplay Itu bisa Tapi bukan faktor utama yang menentukan keberhasilan LAN gameplay Itu ya yang harus tangkap dari apa yang disampaikan disini UGC tidak akan dibatasi hanya untuk orang-orang yang memiliki LAN Namun sistemnya akan disusun sedemikian rupa Sehingga pemilik LAN selalu mendapatkan manfaat dari nilai baru Yang diciptakan jika mereka juga aktif bermain Nah disini dijelaskan Bagi pemilik LAN yang tidak ikut aktif bermain game Aksi Infinity Kedepannya itu tidak akan mendapatkan hadiah yang signifikan Mereka menuntut atau meminta setiap orang yang memiliki LAN itu juga aktif bermain dan berkontribusi dalam game Oke lanjut Menghargai para Builders di komunitas kami Analisa terkait program Builders kami mungkin salah satu yang paling menyesatkan Ada perbandingan palsu terus menerus yang dibuat sementara dengan mudah mengabaikan kejelasan yang kami berikan di posting blog yang sama yang dikutip di berbagai artikel Poin pertama yang kami jelaskan secara eksplisit adalah bahwa program ini dirancang untuk membantu mendukung anggota komunitas Aksi Infinity yang ingin mencoba membangun proyek dan menambah nilai ekosistem Ini bukan program investasi studio game profesional Kami telah menyatakannya di artikel ini ya Aksi.substack.com ya Community Development and Builders Ya disini dia kutip Kami juga ingin memperjelas bahwa meskipun kami mendorong dan mendukung komunitas dalam bereksperimen dan membuat semua jenis game Kami juga akan secara bersamaan mencari untuk berinvestasi dalam pengembangan game profesional untuk menghasilkan pengalaman Aksi Infinity Oke ini yang dia kutip ini adalah isi dari artikel yang ini ya yang ada di link itu Lanjut Artikel negatif lainnya menguraikan tentang berapa banyak pengembang profesional berpengalaman yang perlu dibayar Berapa banyak platform game lain yang berinvestasi ke studio game profesional dan seterusnya Banyak dari builder kami belum pernah membuat perusahaan, produk, atau game dari awal Mereka bersemangat untuk menciptakan nilai baru bagi komunitas kami Dan kami bersemangat untuk mendukung mereka dan mengizinkan mereka menggunakan Aksi Infinity IP atau Intellectual Property Terlepas dari tingkat pengalaman profesional mereka Kami percaya pada mereka Tim berkisar dari mereka yang melakukannya sebagai proyek sampingan di luar pekerjaan penuh waktu mereka Hingga mereka mencurahkan waktu dan upaya lebih serius ke dalamnya Kami memiliki seluruh unit bisnis yang berbeda yang berfokus pada investasi di studio pengembang game profesional yang besar Dan berpengalaman serta mereka telah berbicara dengan ratusan pengembang Dengan rencana untuk menginvestasikan jutaan dolar ke dalam kemitraan di masa depan Poin kedua yang sering diabaikan adalah Fakta bahwa kami mengizinkan anggota komunitas manapun untuk membuat game yang menghasilkan pendapatan tanpa batas menggunakan Aksi Infinity IP Yang belum pernah dilakukan oleh IP game lain yang diakui secara global Saya tidak mengatakan bahwa merek Aksi Infinity levelnya berada dekat dengan beberapa merek besar dalam game saat ini Namun dimanakah Anda pernah melihat IP game besar pernah memberikan kebebasan bagi siapapun di komunitas mereka untuk menggunakannya Dan menghasilkan pendapatan darinya tanpa mengambil aksi legal Ini juga bukan Roblox Dimana orang dapat membuat game di dalam platform tetapi tidak memiliki IP yang dapat dikenali untuk bersandar Dalam platform seperti itu, pembuat konten akhirnya mencoba untuk diam-diam menyalin IP populer di luar sana Sehingga game mereka terlihat lebih menarik Atau harus menciptakan sendiri dan mendorong minat baru terhadap game mereka yang itu sangat sulit dilakukan Dan ya, dengan kebebasan untuk menggunakan IP kami Kami harus memiliki pelindung dan pagar pembatas Sehingga ekosistem dan pengembang sama-sama mendapatkan nilai tanpa mengalami penyalahgunaan Kami menguraikan ini lebih lanjut dalam postingan kami di sini Ya, di artikel yang tadi ya Di sini dia ada kutip di dalam artikel tersebut Dalam lisensi kekayaan intelektual atau disebut IP Game standar Pengembang harus membayar jutaan dolar per tahun kepada pemegang IP untuk diizinkan menggunakannya Selain itu, akan ada pembagian pendapatan yang signifikan yang langsung masuk ke pemegang IP juga Dalam kasus kami, kami benar-benar menghilangkan biaya perizinan senilai jutaan dolar Untuk masuk menggunakan aksi Infinity IP Serta memberi pendapatan masuk ke treasury yang tentu saja dimiliki oleh komunitas Bukan milik SkyMapis Ya, treasury aksi Infinity ya Ya, maksudnya di sini oke Lanjut Faktanya, kami berbicara dengan orang-orang yang berspesialisasi Dan telah mengerjakan kesepakatan lisensi IP Yang tak terhitung jumlahnya di industri game Mereka telah menunjukkan bahwa struktur ini sangat murah hati Dan tampaknya beresiko bagi aksi Infinity untuk memberikan kebebasan terbuka Kepada anggota komunitasnya untuk menggunakan IP milik aksi Mereka telah mengindikasikan cara ini sangat adil dilakukan untuk semua anggota komunitas Yang bersemangat membangun Mengingat peserta tidak perlu memiliki pengalaman Atau pernah membuat game sebelumnya Kami mendorong inovasi baru ini dengan Builders Program Dan akan terus bersander pada program seperti ini Yang berfokus pada peningkatan komunitas kami Oke, lanjut Aksi adalah tiket Anda ke pengalaman tak terbatas Kami telah Kami selalu mengatakan bahwa aksi akan membuka pengalaman tak terbatas Untuk para pemain game kami Beberapa artikel menyatakan bahwa ini tidak berkelanjutan Karena pemain tidak perlu mengeluarkan uang lagi setelah mereka mendapatkan aksi mereka Jawaban sederhananya adalah ini tidak akan benar di Origin dan game masa depan Mengapa ada asumsi bahwa hanya karena pemain menggunakan NFT mereka untuk memainkan game Mereka tidak dapat atau tidak akan membelanjakan hal lain di dalam game? Saya 100% yakin bahwa kita akan melihat banyak pemain menggunakan SLP untuk membuat charm dan rune di Origin Itu saja membuat asumsi tadi batal Kami juga berencana untuk merilis fitur lain seperti kosmetik Dan peningkatan part aksi yang sangat diminta oleh anggota komunitas Masa depan Ronin Ada pernyataan konstan bahwa Ronin dan Mafisab akan gagal karena penurunan pemain Saya telah membahas semua rencana dan pemikiran kami dalam hal pertumbuhan pemain dalam transisi play to earn menjadi play and earn Di atas, jadi saya tidak akan mengulanginya lagi di sini Satu-satunya poin lain yang ingin saya sampaikan adalah Bahwa kami juga memiliki dana yang cukup untuk berinvestasi di studio untuk mengembangkan game kelas dunia di Ronin Dan kami secara aktif membentuk kemitraan tersebut Oke ini adalah leaks ya Leaks yang disampaikan oleh Filiplah Kalau Aksi Infinity ini ke depan akan berkolaborasi dengan studio game profesional Untuk membuat game yang menarik untuk kita mainkan sebagai anggota komunitas di Aksi Infinity Nah oke lanjut Jalan yang sulit Kami mengharapkan lebih banyak orang untuk menendang kami saat pasar sedang turun Sangat mudah untuk menulis judul sensasional dan menampilkan grafik tren menurun Namun sangat sulit untuk membangun produk yang dapat bertahan dalam jangka panjang Kemudian produk tersebut dapat menciptakan nilai nyata bagi jutaan orang Tim telah membuat kesalahan di masa lalu Telah mengakuinya dan selalu memperhatikan bagaimana menjadi lebih baik Siapapun yang telah mengerjakan atau sedang mengerjakan sebuah game tahu betapa sulitnya itu dilakukan Dan saya harap semua orang di industri ini dapat fokus untuk saling mengangkat Menjadi konstruktif dan bersatu terutama selama masa-masa sulit Sementara laporan positif atau negatif dapat dipublikasikan di Aksi dan kemajuannya Salah satu sumber informasi terbesar terjadi di Aksi Infinity Discord Dimana anggota tim dan moderator selalu terlibat dan menjawab pertanyaan Serta akun media sosial Aksi Infinity seperti Twitter Saya mendorong semua orang untuk bergabung, mengalami, dan terlibat dalam saluran ini Di SkyMapis, kami percaya pada dunia dimana game memungkinkan kepemilikan sebuah aset Memiliki kreasi bersama dalam komunitas Dan insentif yang selaras untuk semua pemangku kepentingan Kami baru berada di babak pertama untuk mewujudkannya Kami yakin ada masa depan cerah untuk game web 3 Karena kami telah mengalami sendiri betapa kuatnya efek perkembangan dari industri ini Sekarang adalah waktunya untuk membuat model yang berkelanjutan Dan semua gameplay yang lebih baik Dengan mengandalkan pelajaran yang sudah didapat Dan benar-benar melakukan sebuah pekerjaan hebat Bukan melihatnya dari sudut pandang sebagai orang luar di luar game web 3 Saya akan mengakhiri artikel ini dengan memberikan teriakan Dan menunjukkan beberapa pemikiran hebat dari beberapa anggota komunitas kami yang luar biasa Maaf untuk semua orang yang saya lewatkan Ini sama sekali tidak mencakup semuanya Terima kasih telah bertahan bersama kami dalam suka dan duka Mari terus membangun Jadi ada banyak sekali shout out yang ditunjukkan oleh si Philip La Namun salah satu yang menarik perhatian Losa adalah shout out untuk Tio Tio yang merupakan developer Dole Defenders of Lunation Land Yang salah satunya adalah video yang Losa rekam bersama dengan Tio di Ask Me Anything session ya Pada tanggal 25 Mei 2022 yang lalu Bagi teman-teman yang ketinggalan video ini Teman-teman silahkan nonton video Losa yang satu ini Oke itu video patut untuk kita dengarkan Karena kita bisa melihat masa depan Axie Infinity Itu disupport oleh beberapa game-game developer yang dibangun di atas Axie Infinity Menggunakan intellectual property Axie Infinity Yang salah satunya dibuat oleh orang Indonesia yang namanya Tio ini Oke luar biasa Lanjut Nah bagi teman-teman yang mau belajar lebih jauh soal game Axie Infinity Losa sudah buat sebuah komunitas Teman-teman bisa join ke server discord Fairies of Venice Dengan menekan link yang Losa taruh di kolom deskripsi di bagian bawah Atau scan barcode yang ada di layar teman-teman saat ini Oke itulah dia klarifikasi dari Philip La Terkait beberapa berita negatif mengenai Axie Infinity Bagaimana menurut teman-teman yang nonton video Losa hari ini Apakah teman-teman juga terpengaruh dari berita-berita negatif tersebut Atau jauh lebih bulis dari sebelumnya setelah nonton video Losa hari ini Silahkan tinggalkan komentar di bagian bawah Supaya kita bisa diskusi lebih jauh soal game Axie Infinity Oke bagi teman-teman yang suka dengan video-video Losa yang membahas soal game Axie Infinity Silahkan tekan tombol like, subscribe, hidupkan loncengnya Supaya jangan ketinggalan video-video Losa selanjutnya Langsung tutup video ini dengan sebuah salam Salam wuhu, because it's wuhu time Dadaa Altyazı M.K. Terima kasih telah menonton